Halo, selamat malam semua keluarga besar Atomi Top Indonesia. Apa kabarnya semuanya? Anjong hasil, hanggul saja nimdel panggap semidang. Oke, luar biasa semuanya ya. Oke, perkenalkan nama saya Mary. Nama saya Lisanti ya, tapi panggilan Mary. Jadi saya tulis Mary Lisanti saja ya dari Batam Top. Terima kasih saya diberikan kesempatan untuk membawa acara pada malam hari ini lagi ya. Hari ini saya lihat semuanya pada sangat luar biasa, wajahnya pada cerah-cerah semua. Sepertinya sudah pada makan semua-sebut ya. Karena hari ini kita akan full mendengarkan nanti ada hari ini selama kita adalah kita kedatangan orang sangat luar biasa yang akan memberikan kita pengarahan bagaimana untuk sukses di Atomi. Tapi sebelumnya, saya ingin kerjasama dari Bapak Ibu semua yang hadir sini untuk menghidupkan kameranya. Nah, hidupkan kameranya ya. Bisa ya, karena ini kan akan direkam ya. Masa wajahnya nggak nampak sedangkan kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Kita mau ngundang beliau pun susah loh. Mau pergi ke Korea ketemu beliau pun mungkin susah. Di sini beliau datang masa kita wajahnya, wajah kita itu kita tutup ya. Jadi kalau bisa, kameranya dihidupkan ya. Setuju? Setuju semuanya? Oke, thank you. Terima kasih. Nah, sebelum acara kita mulai, biasanya kita akan apa dulu? Membacakan dulu moto dari Atomi. Semuanya? Siap semuanya? Tahu moto Atomi? Oke, kepalkan tangan seperti ini, ayo. Ya, kepalkan kuat-kuat. Karena yang kita genggam ini adalah Atomi yang bisa membuat kita menuju sukses. Oke? Kita sama-sama baca ya. Saya bilang tiga, dua, satu. Sama-sama kita baca ya. Tiga, dua, satu. Menghargai semangat. Menghargai semangat. Menciptakan visi. Menciptakan visi. Menciptakan keyakinan. Melayani dengan perlahan hati. Ayo, ayo, bisa. Oke, terima kasih semuanya. Tepuk tangan untuk kita yang hadir di sini ya. Oke, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu semuanya di sini rata-rata kalau kita di waktu kecil kita tujuannya ingin apa? Ingin menjadi orang sukses. Benar ya. Tinggi orang sukses mungkin ingin juga ada juga menjadi seorang mungkin pengusaha yang sukses. Nah, di sini Bapak-Ibu, kita ada kedatangan satu orang yang sangat luar biasa. Dulu beliau ini adalah latar belakangnya adalah seorang pembisnis yang elit. Di mana? Di Korea. Yang tinggal di mana? Di kalangan yang elit ada di Korea ya. Beliau adalah pembisnis perhotelan yang sukses. Namun pada saat itu, 12 yang tahu, beliau itu mengambil kesempatan berani untuk meninggalkan pekerjanya yang sangat sukses itu untuk mengambil atomi. Nah, sekarang beliau satu bulan bisa berpenghasilan lebih kurang 500 juta. Banyak enggak itu 500 juta, Bapak-Ibunya? Mau enggak? 500 juta. Mau ya? Makanya dengarkan baik-baik. Nanti beliau kasih tipsnya bagaimana bisa sukses di atomi. Kemudian beliau sendiri sudah pernah mendapatkan bonus promosi Crown Master itu berapa? 4M loh. Banyak enggak 4M? Banyak enggak Pak Putu? Banyak enggak Pak Putu ya? 4M ya? Iya, 4M loh. Kemudian sudah juga mendapatkan juga satu unit mobil dan juga tunjangan operasional setiap bulannya 60 juta. Itulah yang didapatkan oleh beliau. Siapakah beliau? Tanpa buang waktu lagi? Mari kita undang sama-sama yaitu Crown Master kita yang sangat luar biasa yaitu Nozonggu Crown Master Nim. Nanti kita bilang sama-sama ya. Nozonggu Crown Master Nim. Nanti kita bilang sama-sama ya. Orang kamu semua. Orang kamu semua. Saya sudah sangat keen sama teman-sama semua. Terus, Anjelina. Oh, Anjelina. Orang saya lihat saya. Terutama, Ibu Angelina. Saya keen sama, Ibu Angelino. Orang kamu semua. Bye bye. Ngatakan, Ita Na Pink, Nita. Ibu Rita. Ita Na Pink, Nita. Selamat menikmati Jadi orang-orang yang tadi saya sebutkan, saya panggil itu adalah orang-orang yang saya pernah bertemu secara langsung Orang-orang orijinal awal Atomi Indonesia, betul kan? Uri Rosni sama Ibu Mary juga waktu saya ke Batam itu mereka hadirkan waktu openingnya Batam Top Center Oh, Mary, yang baiklah? Mereka, yang baiklah? Oh, Mary, yang mengerti bahasa Korea? Oh, Mary, yang mengerti bahasa Korea? Ya, benar-benar. Saya benar-benar, dia orang-orang yang lain. Ah, teman-teman hankuk? Oh, betul. Suaminya Ibu Teri orang Korea. Ya, betul. Jadi, Anda, 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 Apabila ada teman-teman yang berfikir bahwa saya bertemu dengan Atomi ini adalah suatu keberuntungan berkah, coba ancungkan jepol seperti ini. Mari kita salah-salah ancungkan jepol. Anda juga seo. Untuk orang-orang yang sudah berpikir bahwa bertemu dengan Atomi ini adalah satu keberuntungan, itu adalah orang-orang yang sudah mengetahui dengan sangat baik nilai dari Atomi. Tapi misalnya kalau ada orang-orang yang misalnya benarkah ini keberuntungan, masih bertanya-tanya apakah ini keberuntungan apa enggak, saya pikir orang-orang tersebut hanya perlu mencari tahu lebih lanjut tentang Atomi, dan nantinya juga pasti akan merasakan bahwa Atomi ini adalah suatu keberuntungan bagi mereka. Kenapa saya berpikir Atomi ini adalah suatu keberuntungan adalah orang-orang biasa, seperti kita semua, itu melalui Atomi kita bisa menjadi orang yang keren, orang yang bisa kaya, itu hanyalah melalui Atomi. Jadi Atomi ini saya pikir adalah satu-satunya alat yang bisa menjadikan kita menjadi kaya. Saya 시작한 지 지금 10년이 됐는데, 제가 지금 한 달에 Atomi에서 받는 수입이 한국 돈으로 약 8천만 원 정도. 그럼 인도네시아는 얼마야? 네. 네. Jadi kalau empamanya saya setelah memulai 10 tahun lebih, bisnis Atomi itu, per bulan itu saya sudah menghasilkan kurang lebih 80 juta 원, tapi kalau empamanya dalam uang Indonesia, silakan dikali 13 ya. Tolong kali sendiri, Saya gak pintar matematika. 80 juta kali 13. Berhubungan berhubungan? Iya. Yang tadi 80 juta won itu perbulan itu. Saya sangat yakin teman-teman juga bisa berkesempatan untuk meraih penghasilan sebanyak itu. Maka dari itu orang-orang biasa seperti kita bisa menghasilkan uang sebanyak itu perbulan. Saya rasa melalui Atomi sebagai alatnya, saya rasa ini benar-benar adalah keberuntungan bahwa kita telah bertemu dengan Atomi. Teman-teman juga ingin mendapatkan penghasilan segini kan? Untuk orang-orang yang ingin mendapatkan penghasilan seperti ini, jempol. Jempol. Yang pengen dapat aja yang gak mau. Jempol. 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 Tapi kan orang-orang yang hadir di sini semuanya sudah tahu kan bahwa kualitas produk Atomi itu bagus dan harganya juga terjangkau. Nah, jadi ini merupakan suatu keuntungan justru bagi konsumen. Memang caranya ini adalah, caranya dengan marketing plan-nya segala macam itu adalah caranya MLM, tapi karena konsumen itu mendapatkan keuntungan, itu bisa dikatakan Atomi ini pasti akan berhasil. Jadi, teman-teman juga mungkin pernah dengar MLM lain seperti MW, Newskin, Harbor Life, dan lain-lain itu sudah tersebar di seluruh dunia, bahkan sudah masuk di Indonesia juga. Ini adalah perusahaan-perusahaan yang bisa dikatakan terkenal di seluruh dunia. Tapi, meskipun mereka terkenal di seluruh dunia, orang sukses dari MLM tersebut itu hampir tidak terdengar, bahkan hampir tidak ada. Jadi, masalahnya itu bukan produknya tidak bagus, produknya sangat bagus, tapi masalahnya adalah harganya. Harganya sangat mahal. Jadi, karena harganya yang mahal, orang-orang yang bisa pakai produk tersebut itu hanyalah orang-orang kaya. Jadi, kalau di Indonesia mungkin persentasenya itu hanya 1% dari orang Indonesia saja yang bisa menggunakan produk-produk mahal tersebut. Jadi, kita seperti biasa, orang-orang yang bisa dikatakan tersebut itu tidak mudah. Tapi, Atomi adalah, bagaimana? IMEI New Skin Humor Life 제품보다 lebih baik. Tapi, 가격nya? Bahkan, Indonesia di Indonesia yang dikatakan yang Anda tahu, bagaimana Anda tahu, bagaimana orang-orang yang bisa menggunakan produk tersebut. Tapi, kalau Atomi bagaimana? Jadi, kualitas produk itu juga lebih bagus dari MLM lain. Tapi, yang paling penting adalah, harganya itu bisa terjangkau oleh orang-orang Indonesia pada umumnya. kan ini tentangnya pemenangan yang bisa menggunakan. Jadi, agar ini juga wprih karena banyak. Uram, pemutama satu kali новый, bunga dan sama mahal juga membesikannya. untuk dia más kentang tersebut. Uram juga, pada mahal sekedar menampaknya semua pada perdagangan yang harus dilakukan. Karena kalau keualitas mungkin sudah ada kepedagangan tersebut. Jadi, karena pemutama yang kualitas yang bagus, dan harganya yang terjangkau, bagaimana ==== Kembali orang-orang yang kaya, karena produk yang bagus itu juga mau pakai. orang yang biasa saja itu produknya bagus harganya juga terjangkau itu bisa pakai juga jadi bisa dikatakan pasarnya itu sangat 부as jadi analoginya adalah seperti ini teman-teman semua suka sama Mercedes-Benz kan suka sama mobil itu semuanya pengen naik Mercedes-Benz tapi tidak semua orang bisa beli kan di Indonesia yang paling murah met brand ini apa? tapi Aetemi는 품질은 벤츠인데 제일 싼 차 이름데 제일 싼 차 가격을 판다면 누구나 벤츠를 제일 싼 차 가격에 탈 수 있지 않냐? 누구나 다 좋은 제품 벤츠를 탈 수 있다 벤츠를 울릉 가격에 판다면 벤츠를 울릉 가격에 판다면 analoginya adalah seperti itu 공감을 안하네 apakah teman-teman menyetujuinya? sepulnya 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 sepulnya? 아모레 진사 화장품 세계적으로 유명한 화장품이잖아 Englandkrym abroad 영양크림 하나 얘기하는 거야 그�alah dimin위ной AUDN是50m2 nvd完全 donpartan undergoing sepulnya 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 gak wanna matte ny стол ito sepulnya 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 sepulnya과 sepulnya 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 sepulnya.. Tidak. Jadi teman-teman apakah tahu penghargaan King Sejong? Jadi ini adalah semacam penghargaan yang sangat bergensi di Korea. Jadi Atomi itu memenangkan award dari King Sejong itu dan perbandingannya adalah seperti ini. Jadi ada brand-brand kosmetik Korea lain juga seperti dari LG, Amore Pacific itu yang terkenal di seluruh dunia pun membawa K-Beauty ke luar negeri itu mereka tidak bisa dapat penghargaan itu. Jadi mereka itu adalah brand-brand yang satu nutrition creamnya itu harganya mungkin 6 jutaan, 6 juta rupiah kira-kira. Jadi dan bahkan mungkin di atas itu namun Atomi kan harga satu nutrition cream itu kalau yang absolut kurang lebih 540 ribu rupiah itu kurang kira-kira 10 kali lipat lebih murah daripada harga dari brand-brand tersebut. Dan brand-brand tersebut itu tidak bisa masuk dapat penghargaan yang sangat bergensi di Korea itu. Jadi dari sini makanya saya bisa menyimpulkan bahwa kualitas Mercedes-Benz dijual dengan harga Wuling itu dari situ. Jadi kosmetik Atomi itu tidak kalah dari brand-brand yang harganya bahkan 10 kali lipat dibandingkan kosmetik Atomi. Terima kasih. Maka dari itu, Atomi ini adalah salah satu-satunya perusahaan MLM yang bisa menjual produk dengan kualitas yang sangat bagus tersebut dengan harga murah. Jadi bisa dikatakan karena hal tersebut, Atomi ini sudah mendunia selayaknya BTS. Jadi sudah sangat terkenal selayaknya BTS katanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan selalu menonton! Dan selalu menonton! Dan selalu menonton! Dan selalu menonton! Sebab itu mereka akan menonton! Dan selalu menonton! Dan selalu menonton! Dan selalu menonton! Dan selalu menonton! yang namanya MLM meskipun dengan track record yang sangat tidak bagus itu adalah karena MLM itu memungkinkan orang yang sukses dari MLM itu untuk bisa meraih yang namanya kebebasan finansial dan kebebasan waktu. Jadi orang seperti saya itu saya bisa dikatakan sudah sukses, saya yang pertama itu saya mempunyai kebebasan waktu. Saya itu bangun tidur terserah saya jam berapa, tidur terserah saya jam berapa, mau kemana, mau melakukan apa, apa itu terserah saya, jadi semuanya itu seenak hati saya saja. Sebenarnya, saya juga mempunyai kebebasan kotoran saya tidak mempunyai kebebasan Anda. selamat menikmati 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 seramat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang bisa covet Apa kemampuan itu sebenarnya apa, kemampuan untuk membawa kita sukses itu? Jadi kemampuan yang dimiliki Atomi kenapa bisa membuat kita sukses itu adalah kualitas produknya yang bagus tapi dijual dengan harga terjangkau. Itu adalah kemampuan yang hanya dimiliki Atomi. 여러분, 잘 생각해 보세요. 전 세계, 어느 회사, 어느 제품도, 제품은 좋으면 가격은 비쌉니다. 그리고 제품이 안 좋으면 가격은 싸입니다. 그런데 Atomi는 전 세계에서 유일하게 좋은데 싸는 회사, 이게 Atomi의 능력입니다. Jadi teman-teman pun di seluruh dunia, yang mana pun barang bagus, itu pasti harganya mahal dan yang barangnya kurang berkualitas rendah itu harganya juga pasti murah. maka dari itu saya bilang ini adalah kemampuannya Atomi, skill terbesarnya Atomi adalah barang yang kualitasnya sangat bagus itu bisa dijual dengan harga yang sangat terjangkau. dan Atomi itu kan tidak hanya mengakui sales dari pribadi anda sendiri, tapi sales itu yang diakui juga adalah sales dari orang yang anda kenalkan Atomi atau orang yang dikenalkan Atomi oleh teman anda. Jadi semua orang yang ada di grup anda itu diakui salesnya oleh Atomi. dan sales ini yang diakui bukan cuma dan sales ini yang diakui bukan cuma dari partner-partner Anda atau downline Anda di Indonesia saja, tapi juga dari luar negeri, dari seluruh dunia, misalnya dari Thailand, ataupun dari Korea, atau dari Kanada, negara lain juga, semuanya itu terakui menjadi self Anda. Jadi, semua sistem juga disediakan oleh perusahaan Atomi. Jadi, orang yang tidak mempunyai skill untuk membuat sistem pun semuanya sudah disupport oleh Atomi Pusat. Jadi, apa alat Anda untuk sukses itu sebenarnya apa? Yang pertama, yang paling kuat adalah produk. Jadi, bagaimana cara menggunakan alat ini adalah, produk ini dibawa ke teman-teman Anda, ke orang-orang terdekat Anda, jadi teruslah katakan bahwa produk ini bagus sekali, dan harganya terjangkau sekali. Dan terus-menerus lakukan itu, teruslah pamer kepada orang-orang bahwa produk Atomi ini memang sangat bagus, dan kualitasnya bagus, dan harganya sangat terjangkau. Namun, satu yang ingin saya sampaikan adalah, jangan lupa untuk kenalkan produk Atomi ini kepada orang yang lebih pintar dari saya, dan orang-orang yang lebih berkemampuan dari saya. Jadi, ketika kita menggunakan produk itu kepada orang yang lebih berkemampuan daripada saya, itu di sekitarnya, itu juga pasti akan ada orang-orang yang mampu, kemudian orang-orang tersebut akan lebih bisa untuk membagikan, men-share produk Atomi, dan lebih bisa mengkonsumsi secara rutin produk Atomi, dan Anda pun nanti akan lebih bisa cepat suksesnya. Tidak, tapi mereka, saya pernah mengkonsumsi secara rutin disini, dan tidak akan mengkonsumsi secara rutin. Dan sampai kemudian ketika mereka mengkonsumsi secara rutin. jadi kalau orang-orang yang lebih berkemampuan dari kita itu kita tawarkan produk Atomi itu memang biasanya dari awal itu tidak mau langsung membeli, tidak mau langsung mencoba tapi bagaimana caranya mereka mau mencoba dan menggunakan produk Atomi itu adalah terus menerus kita merekomendasikan mereka untuk mencobanya, terus menerus kita menginfokkan tentang produk Atomi saya sama saya berkata dengan orang yang lebih baik saya berkata dengan orang yang sangat yang sangat sukar saya tidak bisa berkata saya tidak bisa berkata seperti itu seperti itu seperti itu kita hanya mendekati orang-orang yang mudah kita ajak berbicara, mudah kita bujuk seperti itu itu saya pikir akan sulit bagi kita untuk mencapai kesuksesan nah jadi di sekitar Anda pasti ada orang yang kira-kira susah sekali kita dekati yang misalnya bisa dikatakan levelnya di atas kita nah saya berpikir bahwa teman-teman justru harus mendekati orang-orang tersebut untuk lebih bisa cepat suksesnya 언제까지 얘기해야 된다고요 고민들이 쓸 때까지 sampai kapan kita harus merekomendasikan produknya sampai orang tersebut mau menggunakan produknya 10 orang tersebut 1 orang tersebut berkata 1 orang tersebut lebih cepat lebih cepat lebih cepat Saya akan menjelaskan bagaimana caranya sukses dengan cepat. Jadi, sponsor di atas saya, itu adalah orang-orang yang mungkin bisa dikatakan tidak pernah lulus SD. Pokoknya secara finansial itu, secara latar belakang itu adalah orang-orang yang tidak mampu. Kalau tidak salah, Tuna Wisma ya? Mungkin ada tiga orang. Tapi, di antara salah satu sponsor saya itu, ada satu orang yang hanya lulus SD. Di hotel saya dulu itu, dia adalah supir bus saya. Tapi, di antara salah satu sponsor saya, itu adalah supir bus saya yang tidak mampu, tidak mampu, tidak mampu, tidak mampu. Jadi, waktu itu dia takut sebenarnya, mau merekomendasikan produk Atomi itu, takut untuk merekomendasikan produk pada saya. Jadi, dalam hati itu, si supir bus tersebut itu sekitar delapan bulan itu berpikir bahwa ini padahal cuma satu saja. Ini si bos hotel ini saja, coba kalau mempunyai si bos hotel satu ini bisa paham tentang Atomi, pasti bisnis saya akan menjadi besar, Pak. Cuma satu orang ini saja. Jadi, tapi karena dia takut itu pemikiran tersebut, kekhawatiran itu, dia terus muter-muter di otak itu selama delapan bulan. Cuma muter-muter di otak, tapi nggak berani ngomong sama saya. Jadi, kekhawatiran yang ada di otaknya dia itu, diketahui akhirnya sama sponsornya dia, yakni Imperial Master Lidoku dan Imperial Master Kim Yon-suk. Jadi, waktu itu di dengar sama Imperial Master itu yang dia terus ketakutan mau menawarkan produk ke saya, itu, taukah apa yang dikatakan oleh Imperial Master? Dua Imperial Master itu bilang, katanya, wah itu kan bos hotel itu nggak mungkin ya bunuh kamu kalau cuma rekomendasi produk saja. Nggak mungkinlah kamu dipukul kalau cuma rekomendasi produk saja. Jadi, lakukanlah gitu loh. Tau juga dia nggak bakal ngapa-ngapain kan. Akhirnya, si supir bus itu datang menemui saya dengan gemetaran katanya, dan merekomendasikan produk Atomi kepada saya. Jadi, waktu itu, beliau itu saking gemetarannya itu, susah sekali berbicara mau ngomong apa. Tapi, entah kenapa saya rasanya tahu apa yang beliau mau omongin dulu, itu si supir bus itu mau omongin. Jadi, akhirnya beliau bisa keluar kata untuk mengundang saya datang ke seminar. Jadi, sangat memohon sekali kepada saya untuk datang ke seminar dan mendengarkan lecture-nya dari Pak Han Gil. Waktu itu, saya pikir untuk mengajak saya ke seminar, beliau itu terus-menerus ngomongnya. Jadi, kayaknya mungkin di atas 10 kali ngajak saya untuk datang ke seminar. Jadi, terus berbicara, Ayo, orang-orang yang berbicara juga mendengar, Tapi, saya berbicara untuk mengajak saya untuk datang ke seminar, Dan, di atas 10 kali ngomongnya, Dan, di atas 10 kali ngomongnya, Saya berbicara seperti ini. Dan, saya berbicara seperti hotel dan kemudian, Dan, saya berbicara seperti hotel yang berbicara. Di kenata. Oke. Jadi, waktu itu saya berpikir, Masa agak enggak tega gitu ya, Kalau umpamanya istilahnya enggak di dengerin terus-menerus kan. Maksudnya, orang ini sudah sangat memohon sekali pada saya untuk datang ke seminar, Dan, itu terus-menerus. Akhirnya, ya sudah lah. Satu kali sajalah datang ke seminar. Ayo lah, coba datang ke seminar. Dan, ketika datang ke seminar itu, Wow, saya merasa, Ada ternyata perusahaan yang seperti ini. Kalau bisa dibilang, itu tutup kepala yang ada di kepala saya. Itu langsung lepas, langsung terbuka rasanya kepala saya. Dan, saya bisa langsung melihat visi atomi. Dan, akhirnya ketika saya melihat visi atomi, Satu jalurnya si bapak sopir bus itu sudah selesai. 5. Dan berbakar dengan perlawatan menopengaggio. Sebenarnya, andaでは tetap tai jati luigi ya, Orang keUT! Dengan gantan bussi langsung untuk기를 menggunakan gantan bus嗎? Dengan teat jati ini ktoś terbuka, Ochang ke bématan bussi langsung! Jadi sekarang, sehariannya bisnis ini sudah membutuhkan bisnis Atomi. Jadi sekarang, dikatakan bisnisnya setiap tahun, setiap tahun, setiap tahun, pasal tahun. Jadi, saat saya melihat bisnis Atomi, dan terbuka kepala saya, Jadi, saya langsung jual hotel saya dan saya langsung menjalankan bisnis Atomi. Dan orang yang mengenalkan itu, supir bus itu, dia usianya pertengahan 70 tahun, 70an tahun gitu. Dan dia, ketika saya muncul, apa yang terjadi? Satu jalurnya dia itu sudah selesai kan. Jadi, banyak penghasilan, banyak sales ada di satu jalurnya dia. Dan dia juga akhirnya mulai menjalani satu jalurnya dia yang lebih kecil. Dia sekarang fokus juga dengan Atomi. Dia menjual busnya dia. Dan sekarang beliau adalah seorang Royal Master dengan penghasilan kurang lebih 30 juta won per bulan. 30 kali 13, 390 juta rupiah per bulan, kira-kira. Tidak. 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 Kalau sales master, saya jelaskan sedikit, kalau sales master itu misalnya kan kita dalam waktu setengah bulan itu 2,5 juta PV di kanan, 2,5 juta PV di kiri itu dalam setengah bulan kita bisa menghasilkan kurang lebih dalam setengah bulan itu 12 juta rupiah. Nah, tapi nanti akan ada yang namanya semi sales master. Jadi, semi sales master itu bukan 2,5 juta selama setengah bulan, tapi 1,5 juta PV di kanan, 1,5 juta PV di kiri, itu kita sudah bisa mendapatkan mastership bonus dan kurang lebih jadinya kita bisa menghasilkan 6 jutaan rupiah setengah bulan. Dan kalau umpamanya selama 2 periode itu 1 bulan kita mungkin bisa menghasilkan 13 juta. Jadi, dan ini bisa dikatakan 12 juta per bulan itu dengan sistem baru semi sales master ini, kita bisa dikatakan bisa menghasilkan lebih banyak dari penghasilan orang Indonesia rata-rata. Jadi, bisa dibilang juga Atomi ini memberikan suatu sistem marketing plan baru untuk terutama yang akan menguntungkan orang-orang terutama di Thailand, Indonesia, atau di negara Asia Tenggara pada umumnya. Jadi, saya pikir semi sales master ini adalah kesempatan yang sangat bagus sekali bagi teman-teman untuk meraihnya. karena bisa dikatakan 1,5 juta itu dibandingkan untuk 2,5 juta PV itu orang-orang di Asia Tenggara terutama itu bisa lebih mungkin untuk mendapatkan mastership bonus tambahan. Jadi, kalau misalnya kita bisa sampai saja di semi sales master itu, kita bisa menjadikan Atomi itu sebagai full time jadinya sebenarnya. Jadi, sekarang, Susanti, Angelina, Ida, siapa yang menjadi sales master yang menjadi teman-teman akan menjadi teman-teman. Jadi, untuk orang-orang yang sudah auto sales master seperti Ibu Angel, Ibu Susanti, dan beberapa auto sales master di sini, tugasnya adalah secepat mungkin untuk menjadikan partnernya para semi sales master. jika akan menjadikan call semifact benefited, tidak bisa menjadikan〔szy, dan menjadikan 24 juta, dan berarti portfolio yang menjadi teman-teman bisa diperlukan. Jadi, untuk mempertahankan semi sales master langsung ini dapat menyadikan semua semifact avenrai termasional yang kecil. Jadi itu teman-teman sudah otomatis akan menjadi auto sales master. Semi sales가 되면 그분은 atom에서 먹고 사는 문제가 해결되기 때문에 Atomi 사업만 온전히 할 수 있습니다. 그렇기 때문에 열심히 활동할 수 있기 때문에 빠르게 그분의 소비자들과 사업자들이 많이 나올 수 있습니다. Jadi apabila menjadi semi sales master itu kita bisa katakan kalau di Indonesia itu sudah teratasi masalah kebutuhan pokoknya. Jadi sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan vital di kehidupan sehari-harinya di Indonesia. Jadi bisa dikatakan orang-orang yang sudah semi sales master itu bisa bahkan bisa full time di Atomi ketika sudah mencapai semi sales master. dan kalau sudah bisa full time, sudah bisa fokus, otomatis bisnis Anda akan bisa lebih berkembang lagi. Terima kasih. Tengah berlinangnya teman-teman sel по supaya maa-tahari kebutuhan. Saya menghasilkan banyak 교육, karena Anda berkaitan 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 berkaitan. Jadi, teman-teman juga ambil kesempatan ini dan mau berusaha untuk memperjuangkan program semi-sales master ini dan bagaimana caranya bisa dikonsultasikan ke sponsor teman-teman di Korea atau sponsor teman-teman semua. Jadi, jangan sampai dilewatkan kesempatan ini. Bagaimana caranya itu tanyakan kepada sponsor teman-teman semua. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya ada yang dikonsultasikan. Tapi, saya tidak bisa mencoba untuk makan. Mereka harus mencoba untuk makan. Oke? kan sapi itu kalau misalnya haus itu, kita harus kasih tahu dimana tempat airnya. tapi kan saya tidak bisa meminum untuk si sapi itu tahu dimana airnya. Itu kan saya tidak bisa minum untuk mewakili si sapi tersebut. Jadi, sapi itu kan harus datang ke tempat itu sendiri untuk meminum airnya langsung baru tahu dimana ada airnya itu. Jadi, sama seperti ini, saya ini memberitahukan teman-teman cara untuk sukses. Tapi, saya tidak bisa sukses untuk Anda. Jadi, saya tidak bisa menjadi sukses untuk mewakili Anda. Anda yang harus menjadi sukses itu sendiri. Jadi, ketika saya memberitahu Anda bahwa ini loh ada sumber air atau ada sumber sukses ini, Anda yang harus datang menjemput kesuksesan tersebut untuk menjadi sukses sendiri. Karena saya tidak bisa menjadi sukses untuk mewakili teman-teman semua di sini. Saya이�äng terlihat bukan website, mensen adanya untuk memberiten 7, kita hanya bisa menemukan tentangרvian airnya. Saya telah mentah berkataur seperti tuami yang Twitter berkata, kepada kalian belum track bersama, seperti saya. Saya berkata saya, seperti expectifיחan kita berkata sem Hz. Anda berkata respuesta sem 68 masuk aluh ini. Anda tidak dapat menemukan kita seperti ini. Hilais bertahp flo— Yang saya ingin beritahukan seperti ini, apa yang saya katakan sekarang kepada teman-teman, ini bukan kata-kata yang hanya saya katakan ke teman-teman, tapi saya sudah pernah katakan ke tempat-tempat saya di luar negeri juga, ke orang-orang Korea juga, ke orang lain juga saya katakan seperti ini. Jadi bukan untuk teman-teman saja, dan orang-orang yang mengikuti kata saya, yang mau menjalani seperti saya, itu semuanya sudah jadi Royal Master, sudah jadi Master lah di Atomi, dan sekarang adalah pilihannya teman-teman, mau ikut apa enggak, karena saya cuma bisa kasih tahu, ini loh ada sumber kesuksesan, terserah teman-teman mau ikut apa enggak. Jadi sekarang kan Corona itu ada di seluruh dunia ya, jadi sudah banyak orang, negara-negara itu, yang mengisolasi diri, maksudnya menutup perbatasannya, jadi bahkan di Korea itu sehari itu bisa muncul yang kena Omikron itu 50 ribu orang. Tapi Omicron adalah pada saat ini sudah menyebabkan dari segi ini. Jadi orangnya orangnya dikongroman yang harusnya. Jadi Omicron itu juga kejadiannya adalah kecuali ketika itu. Jadi bisa dikatakan seluruh dunia itu sudah tidak terlalu takut lagi sama namanya koro na. Tetapi keadaan seluruh utara seluruh makhluknya mengkari saudara. Jadi sebabnya Indonesia, Korea, dan seluruh dunia hal ini Firenition Termasalah yang memperkenalkan, dan kondisi adalah keadaan dan keadaan masih berpengalaman. Jadi melihat trennya seperti ini, yang kiranya Omikron ini bisa dikatakan tidak terlalu membahayakan bagi nyawa, itu bisa dilihat dengan tren seperti ini, saya pikir dalam waktu yang tidak lama lagi, perbatasan negara itu akan terbuka dan kita akan bisa saling mengunjungi satu sama lain di negara masing-masing. Karena itu,--" terima kasihp Thai grammarHE esqueceran seperti mereka bertanya where Trek på mi tak temengnya bertanya. Ini adalah atomi yang berada di sini, yang menunjukkan. dengan adanya korona tersebut, atomi itu masih bisa berkembang. Jadi luar biasa sekali perusahaan ini. Jangan lupa untuk menentukan target harian Anda. Jadi untuk menyelesaikan target harian Anda, jadi 8 koron itu jangan sampai lepas, kemudian 1, 3, 3 itu juga harus dilakukan. Dan juga kalau Corona menjadi selesai, kalau tidak selesai, saya akan menjadi keinginan. Jadi saya pikir juga kalau kalau Corona sudah bisa meredah dan teman-teman sudah bisa lebih semangat dalam menjalankan bisnis, Jadi saya pikir saya juga tahun ini bisa menjadi Imperial Master. Terima kasih telah menonton! Saya ingin menonton! Saya ingin menonton! Selamat tidur! Jadi untuk besok bangun, jangan lupa untuk penuhi target semangat menjalankan 8 Core dan 133. Semoga teman-teman bisa menjaga kesehatan dan jangan lupa untuk target hariannya itu semoga bisa selangkah demi selaka mendekatkan teman-teman pada kesuksesan. Dan ya saya akhiri sampai di situ. Bye bye! Bye bye! Terima kasih! Oke, mari beri tepuk tangan sekali yang sangat luar biasa untuk Promaster kita dan juga penerjemah kita yang sangat cantik dari Bali to Ibu Rani. Mari tepuk tangannya, terima kasih! Terima kasih! Terima kasih! Luar biasa hari ini kita sudah mendapatkan ilmu dari beliau bagaimana kita bisa sukses di Atomi. Seperti kata beliau, itu tambang emas itu sudah ada di depan mata kita. Kita sendiri harus datang ke sana untuk mengambil emasnya. Nggak mungkin mereka mengambil emas untuk kita. Mereka sendiri pasti akan mengambil sendiri, betul? Jadi oleh karena itu kita harus bisa menghampiri tambang emas tersebut. Bukti orang sukses di Atomi sudah sangat banyak. Tadi beliau bagaimana pendapatannya? Satu koma berapa? Satu koma disuruh kalkulator, Mpon saya hampir hang tadi ya. Satu koma tiga M loh. Satu bulan loh, itu satu bulan loh. Kalau kita kerja sama orang, tadi beliau itu dua belas tahun ya. Dua belas tahun keputusan beliau itu hasilnya itu sangat luar biasa sekarang. Kalau dua belas tahun dulu beliau nggak mengambil keputusan ini, mungkin hasilnya beliau kalau kena Corona malah bangkrut ya. Karena perhotelan bangkrut ya. Tapi beliau sangat luar biasa, berani mengambil kesempatan. Akhirnya dua belas tahun beliau bisa sukses di Atomi. Jadi keputusan kita hari ini akan menentukan bagaimana kehidupan kita di sepuluh tahun kemudian. Saya yakin teman-teman yang ada di sini sangat luar biasa. Pengen apa? Pengen mendapatkan penghasilan yang free kebetulan pandensial ya. Seperti beliau tadi ya. Mau makan apa saja oke. Nggak lihat harga. Kalau kita masih lihat harganya, hmm, harganya masih lihat-lihat ya betul nggak ya. Kalau tanggal muda makannya enak, nanti tanggal tua makannya 3T. Tahu tempe telur. Nah kalau beliau nggak loh kalau dia sukses. Semuanya makan apa saja ya. Bukan 3T lagi tahu tempe telur apa saja. Karena apa? Penghasilan itu tetap masuk terus. Bener? Beliau juga ada kebebasan waktu. Kalau kita orang kaya, orang sukses. Kadang-kadang kita nggak punya apa? Kebebasan waktu. Nah sekarang beliau gimana? Mau tidur? Tidur. Mau kemana? Kemana boleh. Tapi kalau kita yang punya usaha atau mungkin kerja dengan orang lain bagaimana? Mau pergi suka-suka? Mau pergi kerja suka-suka? Nggak pergi suka-suka? Kata bos apa? Boleh. Lu suka-suka saya di rumah saja. Bener kan? Tapi kalau sukses di Atomi, kita bisa sesuka-sukanya. Itu yang saya suka. Saya join Atomi. Saya ingin apa? Pengen kebebasan panisial dan kebebasan waktu seperti beliau. Oke. Saya yakin semuanya. Kita semua bisa sukses Atomi. Apalagi ada nanti ada semi auto-cell master ya. Itu yang di bulan 4 akan berlaku di seluruh dunia. Kita ambil peluang ini. Kita sama-sama sukses di Atomi ya. Oke. Mau semua selesai di Atomi? Mau dapat 1,3M seperti beliau? Mau ya? Oke. Kalau mau, mari kita sama-sama lakukan apa yang dianjurkan oleh beliau. Lakukan 8 core mulai besok. Siap semuanya? Siap oke ya? Waktu sudah sangat malam juga sini. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas Bu Rani, Kromas Tenim, Samza Amida. Semuanya terima kasih. Mari kita akhirin dengan kepakan tangan kita. Kita bilang apa? Atomi, ayo, ayo, bisa ya. Buat semuanya ya. Oke. Tiga, buka mic-nya. Oke. Mungkin Bu Rani, kita buka mic-nya semua. Kita sama-sama. Kita bilang tiga, dua, satu. Atomi, ayo, ayo, bisa yuk. Tiga, dua, satu. Atomi. Atomi, ayo, ayo, bisa. Mama, siap, ayo. Sayang-sama. Kanberries air tengan cubit. If you are doing up to could. I am now taking Spaß. E워- URL is Utah PGA.